Intro Sahabat Kompas.com Pembangunan sirkuit Formula E Jakarta menghabiskan puluhan ribu batang kayu galang untuk proses pemadatan tanah yang dilintasi oleh jalur sirkuit Hal itu dijelaskan oleh penanggung jawab konstruksi sirkuit Formula E dari jaya konstruksi Ari Wibowo Kayu galang sendiri digunakan untuk proses cerucuk yang berfungsi sebagai proses pemadatan tanah lunak Cerucuk merupakan metode pemadatan tanah menggunakan batang kayu Ketika batang kayu dimasukkan ke tanah kepadatan tanah akan bertambah karena volume kayu Selain menggunakan puluhan ribu kayu galang proyek ini juga menggunakan material bambu untuk melapisi bagian bawah sirkuit Hal itu dilakukan agar tanah lunak tempat pembuangan lumpur tidak turun saat lintasan selesai dibangun Ari juga mengatakan bambu yang digunakan untuk pembangunan sirkuit sangatlah banyak sehingga harus mencari di luar wilayah DKI Jakarta Bahkan, bambu itu dicari oleh pihaknya sampai ke Lambung dan Palembang Diketahui, progres pembangunan sirkuit Formula E per 22 Februari 2022 mencapai 28,5% Progres pembangunan itu dikatakan lebih cepat dari rencana sebelumnya yang dijadwalkan selesai 19,69% pada Februari 2022 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!